selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam semoga selalu terculah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafatnya kelak amin ya robbal alamin ya pada kesempatan kali ini sahabat sekalian konten kedua dari hari ini tanggal 20 Julai 2022 kali ini saya akan mengupload sebuah video prosesi pensyadatan saudara baru kita seorang pria asal Medan berasal dari agama Kristen sahabat sekalian ini bersahadat pada tanggal 19 kemarin di Islamic Center Hubbul Waton Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada malam hari usai sholat isya ataupun maghribnya sekitar pukul 18.46 waktu Indonesia Tengah jadi beliau ini berasal dari agama Kristen bernama Bang Roni asal Medan Masya Allah luar biasa bersahadat di Islamic Center Hubbul Waton yang berlokasi di pulau Lombok ya pulau Lombok Nusa Tenggara Barat dan salah satu menjadi masjid yang terbesar di Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat nah prosesi pensyadatannya itu dipublikasikan sendiri oleh Islamic Center Hubbul Waton ya disiarkan secara langsung nah bagi dimana prosesinya langsung saja kita simak Bang Roni mengucapkan dua kalimat syahadat di Islamic Center Hubbul Waton Nusa Tenggara Barat selamat menyaksikan bila hitrafiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan serta keistikomahan untuk kita terus melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim yakni melaksanakan kewajiban sholat dan kita lanjutkan iatikab kita dengan ta'lim tahsin tajwid dan tilawah tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menjadi saksi bertambahnya saudara muslim kita yang insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan syahadat beliau yang tadinya beliau berasal dari agama Kristen atau Kristiani dan pada malam hari ini akan bersyahadat mengucapkan dua kalimat syahadat yang akan langsung dipimpin oleh al-mukarram guru kita Bapak Tuan Guru Haji Abdul Manan LC Baiklah para jemaah rohimakumullah untuk mengepisian waktu Marilah kita sama-sama membuka dengan melafalkan basmala Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya kami serahkan kepada al-mukarram untuk memandu bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian hadirin jamaah Salat Maghrib Masjid Islamic Center Hubbal Watan yang semoga senantiasa kita selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini setelah kita selalu mengucapkan syukur kita ya tahdirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kebaikan nikmat kesehatan nikmat keafiatan ya pada malam hari ini sungguh tentunya nikmat dari nikmat yang senantiasa kita harapkan dan kita jaga ya adalah bertambahnya iman dan bertambahnya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bertambahnya ummatul da'wah ya yang kemudian menjadi ummatul istijabah ya bertambahnya manusia ya dari hamba Allah yang mengakui keesaan Allah mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Rasul-Rasul yang lain yang diutus kepada kepada mereka malam hari ini ya atas nama saudara kita Bapak Rony Nofi Arman lahir di Besitang ya gimana Besitang? Medan Masya Allah ya Alhamdulillah ya hari ini akan menyatakan ya keislamannya ya dan kita menyaksikan bersama ya akan insya Allah ketulusan beliau untuk masuk ke dalam agama Allah agama Islam ya betul seperti itu Bapak Rony ya insya Allah ya dengan izin Allah ya keyakinan Bapak Rony ini atas kemauan sendiri ya ya dari hati saya Alhamdulillah boleh sedikit apa yang menatar belakangi ketertarikan atau apa yang menjadi apa namanya hidayah yang Allah berikan kepada Pak Rony ya apa yang membuat karena agama Islam dia sehari itu bisa lima kali beribadah Masya Allah Alhamdulillah jadi ketertarikan untuk ya beribadah kepada Allah ya lima solat ini menjadi pintu hidayah ya Subhanallah dan kita bersama mudah-mudahan selalu menjaga solat itu sebagai pintu hidayah kita Alhamdulillah ya jadi pernyataan beliau ya dan ini namanya hidayah ya insya Allah ya jadi inilah hidayah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada beliau ya mungkin mendengar ya arahan namun itulah hidayah yang diperlihatkan oleh Allah dengan solat ini dan mudahan kita termasuk dari bagian yang Allah tampakkan orang lain mendapatkan hidayah dengan solat kita ya hari ini malam Rabu ya saudara kita Rony insya Allah akan mengucapkan syahadat sebagai kunci ya masuknya seorang ke dalam agama Allah agama Islam ya jadi Islam itu ketika ditanya apakah itu Islam Islam itu adalah lima perkara pertama bersaksi mengucapkan kesaksian dua hal bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan kedua bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah lalu kemudian sesudah itu mendirikan solat sebagaimana tadi Alhamdulillah yang menjadi pintu hidayah itu lima kali sehari semalam kemudian berpuasa ya kemudian menunaikan zakat apabila cukup syarat dan mampu untuk menunaikannya ya dan kelima melaksanakan haji kebaitullah ya dan mengimani enam perkara iman kepada Allah iman kepada malaikat iman kepada Rasul iman kepada kitab ya iman kepada hari akhir dan iman kepada ketentuan yang namanya kadak dan kadak baik maupun buruknya ya dan ini mari kita sama-sama ya tanpa memperpanjang kalam mudahan ini adalah pintu dari pintu kebaikan untuk kita bersama Saudara Roni ya mari saya tuntun ya untuk ya mengucapkan ya ucapan dengan lisan dan diyakini ya di dalam hati ya diyakini ya dengan sepenuhnya ya apa itu dua kalimat syahadat ucapkan ya ashadu 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 alla ilaha ilaha illallah 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 wa ashadu wa ashadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah sekali lagi ashadu ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah artinya saya bersaksi saya bersaksi saya beriman saya beriman bahwasannya bahwasannya tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi beriman beriman bahwasannya bahwasannya nabi muhammad nabi muhammad utusan Allah utusan Allah allahu akbar allahu akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Saudaraku Rani Nopi Arman Alhamdulillah Sudah mengucapkan dua kalimat syahadat Dan beliau Sudah menjadi muslim Dan kita doakan bersama beliau adalah Muslim yang taat Muslim yang baik Muslim yang soleh insyaAllah Yang akan memperkuat Pondasi-pondasi keislaman Kau muslimin Khususnya di mana beliau berada Di Indonesia Maupun di mana saja beliau Berada Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Beliau adalah Orang yang dicatat sebagai Orang yang Menjadikan Islam ini sebagai Jalan hidupnya Menjadikan Islam ini sebagai Perdoman di dalam Kesehariannya sampai dengan Kita semua dibangkitkan Sampai meninggal Sampai dibangkitkan Wala tamutunna illa Wa antum muslimun Selamat Barakallah Barakallah Wabarakallah Wabarakalina Semoga keberkahan Selalu Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan kepada Saudara Rani Dan kita bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Mari kita doakan Sekali lagi Kita sama-sama berdoa Ya Ya ma'amu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menguatkan iman beliau Menguatkan iman kita Ya Dan menonton kita Selalu di dalam hidayah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Ridha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Muhammad Allahumma thabitna Allahumma thabit imanana Wa haqqq tawhidana Wa Allahumma ya arhaman rahimin Ihdina Wahdina Wahdi bihim ila suratim mustaqim Wahdi akhina rani nafi arman Ila suratika al-mustaqim Allahumma haqqq imanahu Wa thabit tawhidahu Allahumma alimhu shari'ah Allahumma a'inhu ala ta'atika Wa ala zikrika Wa husni ibadatika Allahumma rabbana atina Fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Wa maulana Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Kiranya nanti kita memberikan selamat Kepada dan doa keberkahan Ya satu persatu Kepada saudara kita Ya Arman Alhamdulillah Terima kasih Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Allahumma Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton